Hari ini kita omong-omong kosongnya sebenarnya udah berhasilnya Hanya omong-omong kosong, omong santai Tapi begitu di edit, lihat aja nanti Siapa yang gak tertarik dalam video ini Hmm, gitu Jadi buat teman-teman yang mau buat akun Atau mau mendirikan suatu channel ya Itu usahakan satu konten aja Gimana cara kita melihat kita nih cocoknya dimana Kita buat aja semuanya dulu Yang sekiranya kita bisa konsisten Terus kita gampang juga gak tertekan Kita suka juga gitu Pokoknya bisa konsisten aja sih Kalau dirimu buat konten suka jalan-jalan Dirimu suka jalan-jalan Tapi dirimu kerja Jadi gak bisa konsisten Mending yang lain aja Karena mau apapun kontennya yang penting konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hari ini saya sengaja mendokumentasikan Mengabadikan satu buah video Bersama seseorang yang sangat badangki menurut saya Yang sangat terkenal Badangki Terkenal sengaja Pelit Badangki Hari ini saya mendokumentasikan Mengabadikan video itu Ingin Meminta secara paksa Ataupun Memohon Secara paksa Ataupun ingin menyabotasi Hartanya yang Banyak itu Sedikit aja Yang mau disabotasi Mungkin hanya beberapa ratusan ribu gitu ya Saya minta dibelikan sama dia Alat cukur rambut Namanya Gunting rambut Sebelum kita membahas masalah presiden Ini dia Wih kok presiden aja Iyalah Ini kan sebelum membahas masalah presiden Kanan lewat Ya Kenang aja Kenang aja Ini sebelum membahas masalah presiden ya guys Karena kan youtube RRP Barbershop ini Semuanya sekarang yang dibahas itu Apapun yang terjadi Tentang Tentang Politik yang dibahas Mulai kemarin Tersebut Ataupun Terbuat Ataupun termaktub Di youtube RRP itu Pokoknya RRP ini Dia memang Cukur rambut Tapi semua yang dibahas Tentang politik Nanti misalnya Rambut orang bisa digambar-gambar Nama presiden Nama-nama menteri Banyaklah nanti yang akan dibuat Tapi yang masih bersangkut paut Dengan orang-orang politik Bisa aja kita bikin Nama Bu Sri Mulyani Nama Pak Jokowi Di kepalanya Yang banyak dikara Yang penting bersangkut paut Dengan ini Dengan Politisi Oke lanjut Jadi apa nih Jadi Hari ini kita punya Membuat satu perjanjian Kita mau bikin Rambutnya di bagian Dia Dia sering saya cukur Cuman Saya hari ini Gak mau cukur dia Kenapa Karena dia ini Badangki Badangki sama saya Pelit gitu Jadi dia udah kerja Bertahun-tahun Di Satu tempat Apalah gitu ya Saya pengen gitu Ngerasakan hasil duit Dia itu Gitu Ya kan Jadi harus diminta Gitu kayaknya Kalau Danny Kalau tidak diminta Gak dapat Jadi harus diminta Jadi Saya minta Dia akan memberikan saya Alat cukur Seperangat alat cukur Apaan seperangat alat cukur Tadi kan dia itu doang Oke gunting rambut Itu doang tuh ya Gunting sama trimer Dalam waktu Paling lama Lima bulan Ini bulan berapa Dua Bulan dua Berarti bulan tiga Bulan lima Bulan enam Bulan tujuh ya Tunggu lama ya Siap Lu janji Sama-sama Gini tanganmu dulu Gini Gini cepat Saya berjanji Saya akan membelikan Ini disaksikan Saya akan membelikan Saya akan membelikan RRP Seperangat Alat cukur Apaan seperangat alat cukur Oke lah Tesan pokoknya Ada gunting dan trimer Gunting rambut bilang Bilang dulu Gunting rambut Dan trimer Dan trimer Oke paling lama Paling lama Dalam kurun waktu Lima bulan Dari sekarang Dari sekarang Nah kalian dengar ya Netizen Karena ini udah di Oke Lu lagi ya Tunggu dia dulu Karena udah di video ini Baru kita lanjutkan Pembicaraan-pembicaraan Yang kita membahas Masalah politik Berarti lu Cukur gua Seumur hidup ya Kalau cukur lu tuh Bang udah seumur hidup Gua nyukur lu Gak usah cerita Baru Udah datang 2019 Gua nyukur lu Banyak kali ceritamu Dari pertama Gua datang kemari Gua nyukur lu Nah sekarang kita bahas Masalah presiden Nah kan kemarin kan Ini kan kita bahasnya Di RRP Masalah politik Kemarin Lu udah Udah nyobros? Udah Siapa lu nyobros? Prabowo Prabowo Terus gimana perasaan lu Ketika Hasil quitcon Prabowo yang Meninggi Yang diatas Yang diatas Biasa aja sih Gak ada perasaan happy Gak ada Karena milih Cuman untuk Formalitas aja Gila lu Milih cuman berformalitas Berarti lu gak mendukung Prabowo dong Biasa aja Aku dukung ganjar Mana sih yang bener Lu dukung ganjar Pak Prabowo Kawanku banyak yang dukung Prabowo Jadi aku ikut-ikut aja Kalau yang mau sama dia Berlalu dukung ganjar Dasar lu Oke Jadi nih harapan lu Apa nih Pak Prabowo Udah menang Secara quitcon Emang bisa? Kalau secara Ini ya Secara Feeling gue sih Pak Prabowo yang menang Gimana menurut lu nih? Oke Oke aja Oke Oke aja Apalagi Sempat gak lu Baca komentar-komentar Netizen sekarang Gimana tuh Para pendukung-pendukung Yang lain itu Terhadap Pak Prabowo Yang belum terima Itu kemana menurut lu tuh Gak terima Kalau Pak Prabowo Lu menang Disuruh pemilu ulang Ya ya Gak tau ya kenapa Ya kan emang segitu Hasil kan Ya mau diaban lagi Terus gimana menurut lu Kalau dilakukan pemilu ulang Apa lu mau? Mau aja sih Ya pasti yang menang itulah Orang memang Nyatanya kayak gitu Ya kan? Oh Jadi lu rela Kalau pemilu ulang lagi Ya gak masalah Aku cobes lagi lah Orang memang kayak gitu kok Ternyata Nah sekarang Sekarang dia mau iklankan Di Youtube RMP Ini gak bayar Gratisnya Apa tuh Nama Youtube lu Apa yang terbaru? Biki Karat Tapi katanya Youtube Udah berbeda Yang mana tuh? Kata lu Konten lu udah beda sekarang Maksudnya gimana sih? Oh enggak Itu di akun Instagram Gak saya Jadi aku ada Buat akun media Di Batam ya Jadi itu Tujuannya untuk Mengambil Spot-spot yang bagus Yang ada di Batam Nama Instagramnya Keliling Keliling Batam.id Jadi tuh Kalau Keliling Batam.id Lu ke pulau-pulau Lu ke pulau-pulau Seluruh Kepri Ini aku Jelajahi Sama siapa? Ada Tim Ada Sama timku Terus Sama Apa sih namanya Kalau Lima orang Tuh Alah Pengen jadi Apa namanya Apa sih Gue ngomong Gimana Apa namanya Tukang cukur Bukan Apa namanya Ini Pokoknya Itulah Enggak Gue tau Ini namanya Kayak Semacam Apa sih Influencer Enggak Influencer Kan udah Jadi Influencer Sekarang Influencer Besok-Sultan Presenter Besok-Pemadangan Mempromosikan Satu tempat Itu Reporter Jalan-jalan Sport Menarik Di Batan Media Batan Bukulandria Spot Lulukan Kerja Lu kan Kerja Lu bikin Bikin Gimana Ini Lagi Liput Seminggu Sekali Tapi Dalam Sekali Banyak Tempat Banyak Banyak Kadang Kalau Misalnya Gini Misalnya Aku Kan Masuk Siang Berarti Itu Aku Pagi Buat Konten Tapi Di Channel Yang Sama Channel Jekarat Enggalah Jadi Sekali Jalan Contoh Pulau Putri Jadi Ada Yang Buat Konten Untuk Keliling Batam Ada Yang Buat Konten Untuk Jekarat Ada Yang Buat Konten Untuk Jekarat TV Yang Biasa Motovlog Itu Sama Video Masalah Ngedit Yang Belakangan Aja Ada Jadi Channel Yang Dibunakan Yang Yang 300.000 300.000 Itu Yang Menggunakan Yang Pake Kalau Instagram Instagram Itu Jeki Jeki Andes Koreakan Itu 40.000 Tiktok Tiktok Sama 200 265 Facebook Ada Juga Gayanya Bikin Story Facebook Kemarin Macam Bener Jani Orang Gak Sempat Lihat Posting Di Facebook Ini Yang Mana Ada Yang Keren Kali Jadi Kita Mau Belajar Dari Seorang Jeki Karan Seorang Content Kreator Batu Haji Kita Belajar Dari Seorang Lu Untuk Mendapatkan Hasil Yang Minumnya Mana Nih Minum Wah Gimana Mau Dapat Itu Minum Mau Mendapatkan Hasil Dari Dari Youtube Itu Gimana Bagusnya Bagusnya Gimana Padahal Aku Nggak Ada Nih Nih Nggak Nih Kita Nih 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 Masih 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 Gaji RRP Perlima Tahun Sekali Ya Perlima Tahun Pokoknya Kalau ada Pilpres Baru Gajian Kalau Enggak Itu Dia Gaji Untuk Untuk Youtuber Orang Yang Pemula Yang Belum Youtuber Masih Pengen Menjalani Konten Kreator Gimana Biar Berhasil Konten Yang Pertama Pastinya Kita Buat Akun Kalau Buat Akun Satu Jalur Satu Konten Biar Algoritma Dari Platform Tersebut Nyambung Contoh Gitu Contoh Kayak Lu Kan Buat Pemilu Yaudah Pemilu Walaupun Lagi Enggak Musim Pemilu Nanti Sementara Lagi Contoh Udah Bulan Maret Gak Pemilu Lagi Yaudah Lu Buat Aja Yang Masih Berkaitan Dengan Itu Mungkin Kepribadian Pak Prabowo Menteri Segala Macam Atau Contoh Jadi Ini Beberapa Fakta Tentang Menteri Yang Ada Di Indonesia Gitu Kan Jaman Juga Gitu Jadi Buat Teman Teman Yang Mau Buat Akun Atau Mau Mendirikan Suatu Channel Itu Usahakan Satu Konten Aja Gimana Cara Kita Melihat Kita Ini Cocoknya Dimana Kita Buat Aja Semuanya Dulu Yang Sekiranya Kita Bisa Konsisten Terus Kita Gampang Juga Gak Tertekan Kita Suka Juga Gitu Pokoknya Yang Bisa Konsisten Aja Sih Kalau Dirimu Suka Jalan Jalan Tapi Dirimu Kerja Jadi Gak Bisa Konsisten Mending Yang Lain Aja Karena Mau Apapun Konten Yang Penting Konsisten Kucinya Gitu Cukur Kita Selama Lo Konten Kendalanya Apa Aja Kendala Kalau Dulu Device Ya Kayak Peralatan Gitu Peralatan Kamera Segala Macam Ya Kalau Sekarang Gak Ada Lagi Kendala Device Lengkap Terus Misalnya Uang Transport Adalah Istilahnya Kan Cuman Itu Aja Jam Jam Lagi Enggak Susah Pernah Diajak Foto Foto Bareng Sama Orang Orang Gak Sering Orang Orang Dikenal Tapi Kalau Minta Batu Kalung Enggak Oke Jadi Akhirnya Ini Kita Kembali Ke Omongan Tadi Mas Presiden Tadi Jadi Lu Senang Ya Pak Prabowo Jurnal Senang Dan Juga Berarti Bisalah Ini Dalam Waktu Lima Bulan Ini Harus Datang Alak Cukur Ya Jadi Kemarin Lu Bener Nyoblos Pak Prabowo Oke Thank you Jack Hari Ini Kita Omong Kosong Sebenernya Sudah Berhasil Ini Omong Kosong Omong Santai Tapi Begitu Di Siapa Yang Tertarik Di Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segur Segur Segur